Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys Sekarang gue akan react lagi ke Taeyong nih guys, NCT ya, Lee Taeyong Dia ngeluarin solo kayaknya guys, dia udah lama temen-temen request Jadi baru masuk di playlist nih guys, ini judulnya Dark Cloud guys Gue udah ketemu yang color-coded guys, jadi sorry banget guys, ini lama banget Ini udah disaksikan lebih dari 342 ribu orang guys, sama like dari gue Oke, oh ini channel, ini bukan channel resmi guys ya, jadi viewernya masih dikit mungkin guys ya Oke, sebelum kita mulai semuanya, kita intro dulu guys, ceplok Oke, ini gue coba pengen tau ada apa disini guys Tunggu bentar nih, ini layarnya belum keliatan nih guys ya Bentar ya, gue buka sedikit guys Ceplok Oke Ini, oh ini albumnya X guys ya Ini gak bawa nama MLMLN City, ini nama solo dia Lee Taeyong, songnya Dark Cloud Albumnya X guys Rilisnya 2021, Maret tanggal 14 Kita langsung aja guys ya, tanpa basi-basi gue penasaran Karena Lee Taeyong itu ada unsur-unsur chord progression yang lumayan manis Tapi kadang-kadang ngedark guys, jadi gue pengen tau nih, sound apa yang dipake sama dia Satu, dua Aceplok Oke, dia sering pake ini ya guys, kayak talk box gini guys ya Jadi kayak di filter gini, vokalnya Tapi ini bisa jadi bukan suara dia guys, tapi ada sampel di lagu orang Dimasukin, itu bisa terjadi seperti itu guys Itu kreatif producer aja sebenernya Ya, itu kayak pake auto-tune, dikasih filter, high-nya rada di cut Terus dikasih kayak distorsi atau nge beat crusher guys ya Oke, nice Wih, ini btw dia gak ngerep guys ya Dia lebih nyanyi, lebih nyanyi guys ya Dan dia gunain beberapa instrumen seperti plug-sync, ada synth bass, sama kick ema snare biasa guys Nice, ada plug gitar juga guys, disitu ada palm mute gitar ya Dan which is ini, produksinya gue yakin kayaknya dia lebih ke arah elektronik guys ya Dia kayaknya gak pake instrumental gitar Tapi kalau diproduce dia pake keyboard controller atau nge beat controller dan segala macem guys Oh banyak digunain auto-tune, di bagian sini Tapi depannya gak, depannya gak guys, masih vokal dia Nah dibangin sini terutama nih Nice, dia juga pake reverse disitu Jadi kayak efek nyedot disitu guys Nice Ini vibe-nya sama kayak lagu dia yang pertama guys Yang dia di pesawat guys Jadi vibe-nya dia lebih mayor guys ya Nice Itu plug-nya juga pake reverb-nya lumayan banjir Dan vokalnya cenderung kering disini guys, di bagian sini Nice Transition Dia pake static noise gitu Hi-hat mulai 14-16 Wah dia lumayan niat nih guys Dia pake plug scene ya Ini sedikit di automation Automation tuh lumayan pake niat dan ini guys ya Jadi dia panning Dari kiri ke kanan Perhatikan disini guys Ini yang bikin lagu manisnya juga Selain plug scene ya Lihat ada fillin-fillin tom di beberapa beat disini guys Tom 808 ya Nih Uh tight, rap-nya tight disini Get kisses Itu napasnya berapa lama guys Coba kita lihat Dari sini Ini nih, bagian sini guys Ini gila nih Disini masih oke lah Disini nih הב�ets2 super 3-2 ini wow gila, tight banget guys wah guys, itu gila ini skillnya Taeyong kalau kalian mau hujat guys, cobain nge-rap kayak begini kalau gak ke play reset guys, 2x 3x guys speed ini cepat tuh guys wah ini kalau bener-bener emang yang produce Taeyong juga guys ya itu sama seseorang lagi, gue gak ngerti karena beberapa kalian juga waktu itu komentar ada beberapa teman-teman producer juga yang ngebantu dia guys ya tapi ini gue suka, teknik sidechainnya reverse dan di sidechain kompresor disini guys di trigger ke kick ini emang teknik elektronik dance music banget guys ini di bagian sini guys ini gue suka banget di bagian sini guys dia pemilihan kick pemilihan kicknya juga ringan guys yang gak terlalu ngesap guys ya tapi lebih clicky middle gitu guys asik, plug lagi nice ini keren guys, dari tengah lama-lama lebar, di bagian sini keren, dan di transpose dia lebih rendah habis itu detailingnya bagus banget guys soalnya kenapa guys gue peduli sama halnya kayak gitu karena ada beberapa musisi dia cuma copy paste dari verse verse 1 ke verse 2 dengan konsep yang sama sebenarnya dia butuh detail-detail tipis itu penting banget guys gue gak ngerti guys mungkin kayak kalau cewek-cewek mungkin makeup guys ya detail tipis tapi impactnya gede nah kalau di music ini impactnya cuma dari transpose loh guys ke low register tapi impactnya jadi besar banget disini ya oke tadi lu gulang lagi guys, plug scene nih wow ya kan, nice detailing tuh vokal auto-tune lagi disini vokal auto-tune lagi disini vokal auto-tune lagi disini dan di shouting-shoutingnya gue suka ya guys ya emosional rapnya dan sekarang falsette di auto-tune guys ya nice, itu scene bassnya bagus juga soundnya nah ini, ini digunain lagi nih baaap dia punya side chain lagi baaap ya kan guys, berasa banget ya oke di drop-in disini ya nice dan ini banyak gue gunain teknik vokal juga sebenarnya Tegi dari Tegi, walaupun gue bukan vokalist tapi gue bisa rasain dia punya emosional dia pas dia nge-rap pas dia bernotasi bahkan ada, 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 ada gue denger kayak ada head voice terus ada falsetto disitu ya ya gak sih guys, dibagian cita nih da 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 nice ini kayak pake chest voice guys ya wah ini keluar lagi nih teknik dia punya apa fly vocal guys ya nice nice tapi dinamikanya guys ya untuk ukuran lagu kayak begini dinamikanya bagus banget guys maksudnya kita diajak tuh memang ini nuansnya lebih jari ya karena chord-chord progressionnya lebih ke arah mayor guys ya cuman dinamikanya dia merasa guys dia dimasukin unsur rap ada falsetto disitu ada banyak unsur-unsur mixing kayak di auto-tune dan segala macem nih guys balik lagi kesini oh saichen gue suka banget nyedot gitu loh shhhp itu juga di pemilihan padnya juga bagus guys ya lebih kayak RPG cuman cepet ya di sini nih guys tuh nice jadi intinya gini guys kalau misalnya di dunia produksi memang kita ada preset-preset cuman bisa di tweak lagi kan guys ya ini kayaknya di tweak lagi guys ada beberapa sound yang mungkin ditambahin sama dia sedikit efek dia punya saturasi efek dia punya corus trus facer modulasi yang lain gue enggak tahu tapi yang pasti desainnya jadi akhirnya it's belong to him gitu ibaratnya guys nice banget sih tuh auto-tune lagi dan keci guys ya gue langsung masuk ke otak gue gitu dia punya notasinya oh itu kayak dikasih kalau di keyboard tuh apa namanya kan modulasi guys ya kayak bisa jadi kayak berfibra kayaknya berarti di kontrol sama mini controller dia register dia punya vokal di efekin dan di mainin di keyboard menurut gue menurut gue guys feeling gue kayak gitu habis ya sebenernya habis guys gue pause dulu guys ini kok ngeluh bahas nih kliteng nih guys ini orang nih sebenarnya udah bisa segalanya guys ya nyanyinya keren dia punya teknik vokal juga bagus guys rapnya bagus dan dia teknik untuk produksi juga instingnya insting producer banget guys maksudnya dia tau beat gimana yang bagus dan segala macem jadi ini dia sangat berpotensi banget untuk menjadi orang yang lebih kembang oke guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment di video bye bye guys bye bye guys terima kasih Terima kasih.